enak banget baru gigit ya, udah juicy, tender ini bukan iklan ya, tapi emang bener kok enak kok patus rame restorannya tapi emang enak kok beneran itu kan 2 tahun loh ini ini nilainya 100% 100% 100% gue bilang seribu kali ya karena ini worth it banget hmm nah lembut ulang nih ya enak banget, enak banget enak banget, ini sih kalau gue bisa bilang bahwa restoran ini rasanya kelas ya hmm enak banget ini dasyat lah ini sebenernya sudah bisnis restoran dari tahun 2007 ya dari usaha bakmi bakmi apa lagi? bakmi, bakmi aja 4 kali hmm habis itu ada olala hmm olala kita franchise ganti petromak habis itu ada roti bakar wah hancur kita hancur waktu 2012 jadi emang bangkrutnya udah banyak banget ya 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 karena sampai umur berapa? 34 33 kita belum punya rumah semuanya abis waktu itu malah minus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai guys ketemu lagi di konten maya al-elul tv aku sekarang berada di sebuah restoran yang ini kemarin sempat aku konten sama dia dan aku mau melihat restoran dia dan aku sangat terkagum dengan dia karena dia sudah sukses orangnya sudah sukses sebagai youtuber sebagai aktor sebagai pengusaha restoran tapi dia tetep membuka usahanya dia dengan makin dibuka lagi makin dibuka lagi karena dia pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan buat yang lainnya kita ke restorannya Baim Wong namanya Sate Celuk di Kemang dekat Maka Taman Rumah makanya gue mampir kesini kita lihatin ya di dalam restoran ini ada apa aja menu nya halo ih asik deh nyamain deh oh iya oke mau di dalem atau disini 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 yang amat berserah bebas ini Baim Wong aduh gue lagi nunggu tadi gak telat-telat amat tapi iya tapi telat gue loh telat lama terus sholat lagi terus sholat terus sholat gue lagi gak bisa sholat jadi bisa nonton yaudah gue lagi mau nge-review restorannya Baim Wong karena dia sudah buka cabang dimana? di Cineres sama sini di sini tapi belum ada yang totally nge-review ketemu Baim Wong sendiri ya belum tapi yang jujur ya jujur lah gue tuh manusia paling jujur makanya gue laku jadi juri gaya-gaya terlalu jujur oh iya bener-bener betul ya wes mungkin Baim mau sholat dulu ya guys abis ini kita review makanannya di sate celupnya Baim Wong oke deh aku sholat dulu oke guys akhirnya setelah Baim sholat sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol tentang restoran bisnis restorannya Baim Wong yang dulu sudah dibangun Baim ini sebenernya sudah bisnis restoran dari tahun 2007 ya iya dari usaha Baimi 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 aja 4 kali habis itu ada Olala Olala kita franchise ganti Petroma habis itu ada roti bakar gara-gara waktu itu abnormal bagus kita ikut-ikutan habis itu yang paling itu jatuh banget yang Pablo di Kemang Pablo itu depannya bangunnya wih tuh hancur aduh wah bangunnya dulu mau ikutin Ismaya oke wah hancur kita hancur bangunnya 2012 jadi emang bangkrutnya udah banyak banget iya iya oke kalau lu bilang bangkrut kerugian lu abis total dari sekian puluh tahun lu berbisnis restoran ini banyak lah banyak banget banyak banget ya berapa ya banyak banget karena sampe umur berapa tiga puluh empat tiga tiga kita belum punya rumah semuanya abis waktu itu malah minus tahun 2000 gua tuh jatuhnya tuh bukan jatuh ya yang orang gak tau ya kita sih kerja-kerja tersebut 2012 sama 2018 oke oke minus lah itu oke nah ini gini sekarang ini ini lu baru buka satu bulan kan iya ternyata guys disini udah cerup kemang ini aku surprise rame iya walaupun ini belum jam makan ya ini masih jam limaan ya ini ternyata aku bilang wow sukses juga ya si Mbak Im iya karena lu pernah buka di kemang sini juga kan iya di mana tapi di mana tuh hancur berhasil berhasil juga berhasil tuh situ sama di kemang dulu ya situ sama food garden namanya oke yang lainnya hancur dari sepuluh berapa bisnis yang udah bangun uh banyak banget restoran saya cuman berhasil dua yang lainnya bangkrut berapa 2007 sampai 2020 14 13 tahun oke oke kalau boleh belajar ya kesalahannya di mana memanage sendiri satu yang kedua belum emosinya belum masih mau dianggap orang punya bisnis itu gak boleh sih makanya sekarang tuh beda sih sekarang beda kayak apa ya mikirnya udah bukan gaya-gayaan bukan ini lebih ke orang-orang mereka ini ee emang mungkin kayaknya terlalu bijak ya tapi emang sebenernya begitu pikiran kita cuma ke mereka aja tapi balik lagi dulu itu gagal karena satu kestabilan emosi itu belum misalkan nih misalkan ada salah gitu ya di tempat marahinnya ee harusnya lu panggil di dalam gak bisa di kalemin dulu atau gak gini lah grand opening itu pasti berantakan nah kita tuh pusing tapi seharusnya kita kalemin dulu telen dulu gak usah dipikirin baru besoknya nasaran gitu iya kalau sekarang kemarin lu waktu itu nah mereka nya ketika digituin daun banget tambah gak nyaman tambah berantakan oke malah dendem akhirnya jadi gini makanan gua pernah diludahin oh gitu makanan lu pernah diludahin sama chef gila gila gila-gila mulut lu ya dikasal kali sama gue ada wetter yang bilang setelah keluar pak waktu dulu ah jadi kan kita gak tau kalau dimasak itu kan udahnya gak tau tapi selama kena api sih rasanya bakterinya mati sih benar-benar nah kenapa lu milih sate celup ini kan lu udah buka di cenere cenere responnya gimana bagus bagus kan gua sih liat ratingnya 4,7 ya iya iya alhamdulillah alhamdulillah di go food ya iya betul alhamdulillah amin iya jadi gara-gara itu bagus akhirnya kita dikembang oke kenapa lu pilih sate celup kan ini kayak teh celup segala macem ya kan oh sate pertama kali ini sate yang namanya sate celup nih jadi sebenernya kan kalau sate celup lebih ke konsep ya gimana caranya konsep itu ada jadi apa ya namanya sate celup deh diapain di celup kayak gini karena orang bukan orang sih partner saya yang kerja disini ngeliat saya tuh kalau misalkan sate tuh bukan di giniin di giniin terus nih nah di gitu-gituin oh di celupin ke sausnya iya kecapnya yang kayak ada mangkok gini nih gini akhirnya dia buat giniannya abis itu giniin celup oke lebih ke konsep sih nama oke gimmicknya ya gimmicknya iya nah katanya nih ini ini orang kan aku taunya dia tuh orang gak bisa diem semua ditanganin sendiri nah restoran ini lu tanganin semua sendiri juga sendiri dari wah ini dia sate celupnya sendiri dari apanya lah mau nanya apa semuanya disini tau bahkan gambarnya pun sendiri semua sendiri ya dan kerennya lagi kita gak ke toko karena kita online mau beli apa batak bukan cemen kayu semuanya gak tapi kan lu bisa nawar ke toko jangan e-commerce itu adalah harga paling rendah kenapa karena dia pabrik oke iya itu ilmu itu jadi kalo kalian mau beli-beli barang-barang bangunan atau barang-barang apapun kebanyakan e-commerce itu harga paling rendah paling rendah kalau namanya persaing ya paling rendah udah bedanya cuma 500 ini lu detail semuanya sampe lu pilih batu ini karung-karungan karung iya terus bambu-bambu lu juga pilih sendiri meja jati lu juga meja jati ini punya sendiri ini furniture sendiri oh lu punya bisnis furniture ini oh iya tapi belum di ini publikasi oke lu bisnis furniture jual dimana ini furniturenya guys mejanya tuh bisnis furniturenya mbak Im lu jual dimana showroomnya itu nanti mau di restoran di kantor jadi gak perlu showroom iya ini belum di publikasi cuma kita buat dulu aja deh iya 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 oke ini masih panas kan harus cobain harus cobain sekarang ini dulu nih ini jagoannya cobain semua ini dulu oke ini namanya sate celup ini celup tanpa ini dulu oh tanpa ini dulu oke dicelup enak gak dicelup lebih enak aja kalau gua emang facilities ini sih makanan mbak Ia siap ntar ikut gitu kita tahu kita pd kalo ini kita Bismillah karena semuanya dari saya buffle nya ini bukan sate celup steak celup Dagingnya empuk, empuk banget, baru gigitnya, udah juicy, tender, ini bukan iklan ya, tapi emang bener kok, enak kok. Bedanya ini tanpa lemak, itu pakai lemak, eh pakai lemak itu tanpa lemak. Selan celupin. Tanpa, tanpa dicelupin bumbunya ini udah enak, karena ini pasti marinasinya agak lama ya. Lebih di bungkusnya, lebih di gram, apa, gram, 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 gramisasi apalah namanya. Di gram maksudnya? Gramnya harus tepat, gramnya ada, apa, gula merahnya, ini harus tepatan semuanya, kok enggak. Iya, 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 oke. Hmm, mantap. Patus rame restorannya. Tapi emang enak kok beneran, saya enggak bohong, kita 2 tahun loh ini. Ini, sorry, ini bumbunya, yang racik lo sendiri atau chef lo? Enggak, enggak, enggak. Jadi, gue ada di satu restoran, gue suka, gue suruh, chef gue, nih, tiru ini. Itu. Itu gue kerjanya, kalau di luar kota, di mana, gitu. Gue bawa pulang, nih, tiru. Boleh baca, kan, yang ditiru di kota mana? Hahaha. Di kota, Klerat. Hmm? Klerat. Klerat itu mana, ya? Di Jawa, ya? Deket Pemakarta. Oh, wow. Oh, deket rumah? Lampung. Penyokap? Hmm. Ini nilainya seratus persen, seratus, seratus, seratus. Oh, bukan seratus lagi, seratus persen gue udah lihat seribu kali ya. Karena ini worth it banget. Dan ini pasti enggak murah. Karena ini kayaknya dagingnya itu daging steak kayaknya ini. Betul, betul. Ini kualitas dagingnya itu bener-bener kualitas daging steak. Harganya, ini kelas ya, ini rasanya kelas. Tapi enggak mahal-mah, karena dia dengan sebegini, kita tuh jujur, ini sebenarnya untungnya kecil. Karena kita enggak bisa gedein ini. Kalau enggak, kita saling silang. Oh, subsidi. Tidak usah, kita egois dengan ini. Karena harga daging tuh kapan ini begini. Iya. Ini kayak steak. Ini kayak steak. Ini bukan satu celup. Ini... Satu porsi berapa ini? 60. 60 ribu ini? Oh iya, enggak ada untung sih. Tapi murah sih kalau 60 ribu dengan kualitas. Ini sih kayaknya daging kayak import gitu ya. Iya. Emang import? Memang dia tuh ada satu supplier yang harus dia. Kalau enggak beda. Susah emang. Iya keras ya. Iya susah, susah banget beneran. Ini gue coba edeng ini ya. Ini sih sebenarnya udah dimarinasi guys. Sebenarnya tanpa dicurup udah enak nih. Nah gue kan diet sekarang, makannya udah mulu. Enak kan kayak gini. Ini. Kalau gue yang seneng. Kalau kalian sedang sirloin. Iya. Ini enak kan ini. Tapi kalau kalian diet. Yang itu. Ini diet lah. Itu diet. Karena ini bener-bener tanpa lemak banget. Gula merah, tanpa lemak, dibakar lah. Gula merah tuh bagus. Gula merah tuh enggak sejahat. Tidak sejahat gula putih. Kalau gula putih gue musuhan. Kalau gula merah bebas. Bebas. Jangan banyak-banyak juga. Betul. Jadi. Mantep. Oh iya, iya. Yang bestsellernya yang mana? Oke. Sekarang next. Ini dulu tongseng. Kayak tongseng gak? Tongseng bestseller ya? Saya sambil makan juga ya. Bestseller. Yang saya pesenin bestseller semua. Oke. Oke sekarang ini cobain tongseng ya. Tongsengnya ini bestseller juga di tempatnya Mbak Im. Ini daging. Daging. Daging, oke. Enak pake nasi. Iya cuma kan gue udah putus. Enggak. Udah cerai sama nasi. Coba, gue juga cobain dah. Nah lebu ulang nih ya. Enak banget. Enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Ini sih ya. Kalau gue bisa bilang bahwa restoran dulu rasanya kelas ya. Iya betul. Jadi bukan restoran-restoran yang warungan. Iya. Rasanya tuh. Apa ya. Bumunya tuh bener-bener. Kalau rasikannya tuh. Bumunya tuh nampol. Bumunya tuh gak pelit. Jadi bener-bener herbsnya. Kayak buku karinya. Di mulut, di lidah tuh. Iya bener. Ijintannya kayak ketubaran tuh bener-bener. Jujur nih bener. Mantep. Dia tau makanan ternyata. Kayak bener-bener gak pelit gitu loh. Jadi semuanya tuh bener-bener. Lo makan ini gak bakal kecewa. Gue garanti. Tapi emang bener kok. Bismillah lah bener-bener. Kayak saya senang kalau temanya kesini. Dia jujur abisnya. Gue jujur. Dan kita percaya sama produk kita. Iya 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 iya. Gue tau isinya nih apa aja nih. Sebenernya tuh kayak sate marangi tapi buat marangi. Tapi tapi kayak semacam sate-sate dagingnya kayak marangi tapi bukan marangi. Karena dagingnya itu. Ya sebenernya ya bisa dibilang marangi juga. Tapi ini satenya tuh kalau dagingnya emang pilihan. Enaknya kayak kari loh tapi di tongseng. Tapi tongseng. Dia tau makanan nah ini. Oke. Udah ini. Nilainya juga bagus. Ini sama nilainya kalau dibilang bestseller bener. Ini emang bener-bener bestseller. Saya taruh sini ya. Saya taruh sini ya. Sarah jangan dibawa pulang tuh kalau makanan ya. Mie ayam sama sate. Pasti gak enak. Harus datang ke tempatnya iya. Iya iya harus panas. Kalau di sorry. Kalau misalnya sate nya dibawa pulang itu medium well. Medium. Mesti dibakar lagi di rumah. Bisa dipesan gak? Gak bisa ya. Gak bisa. Kita itu sekarang pakai urep lah. Itu paling mendingan. Tapi umurnya cuma 2 jam. Enak ya? No. Crunchy. Kalau lu denger ya. Kalau lu denger di mulut gue. Ini enak. Crunchy banget. Kriuk kriuk kriuk. Hmm. Ini kita kasih jagoan-jagoannya. Biar ini. Biar dipuji terus. Hahaha. Ini crunchy banget. Kalau lu bisa dengerin suara yang di bulut kita. Ini kriuk 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 kriuk. Jadi ini. Tambah lemah dikit. Keras. Iya. Ini juga recommended. Ini semua nilainya sama. Semuanya boleh dipesan dengan waktu bersamaan. Dan itu semuanya enak. Gak ada yang gak enak. Mantap. The best. The best. Silahkan. Oke. Tapi kalau gue boleh bilang. Sebenernya ini suara jawa loh ini. Iya. Manis. Hahaha. Iya beneran. Ini tadi gue sebelum. Lagi minumin Mba Im. Sholat gue minum. Apa namanya ini? Mango. Mango. Enak tinggal dikasih tambahin apa tuh. Kayak jeli-jelinya tuh. Makin enak tuh. Ya kan. Ini udah enak. Kalau tambahin jeli-jelinya lagi. Tambah enak lagi. Lu pengen sate celup lu dikenal. Karena nambah besar lu. Atau karena memang masakannya enak. Malah kalau bisa jangan ketahuan saya punya. Seperti ini. Seperti apa. Roti Romi. Iya. Yang punya Romi tuh. Hah? Yang punya lu. Iya. Jadi Roti Romi tuh kadang-kadang pas orang baru tau. Iya. Lu ternyata. Gak mending gitu. Iya. Daripada kita. Cibarin terus. Gara-gara kitanya. Mendingan. Iya. Lebih baiknya kalau misalkan. Emang. Jalan sendiri lah. Tanpa tau. Iya. 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 Sama gak ketahuan kan. Gitu kan. Iya juga sih. Iya dong. Tidak-tidak udah review. Kayak. Kayak kejadian kemarin. Di salah satu. Content Creator juga. Yang dia juga punya restoran. Oh. Itu diserang. Di. 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 Apa. Di review. Sama. Food Vlogger. Dan itu. Reviewnya jelek banget. Sampai viral. Akhirnya gue kesana tuh. Restoran sih. Biar dikatin. Ya kopsah. Apa tuh punya siapa. Ada orang Betawi yang. Kayak. Kayak orang. Orang. Influencer. Dia dulu pemain Lenong ya. Pemain Lenong. Jadi dia bikin restoran. Terus di review. Review sama. Food Vlogger gitu lah. Food Vlogger ya. Terus. Rame viral. Tapi akhirnya kita semua kesana. Terus kita nge-checkin. Makanannya enak. Cuma memang dia gak suka lokasinya aja. Ini namanya juga warung di pinggir kali ya. Tapi kan. Maksudnya. Ya udah. Kita review. Kalau gue kan review mungkin udah ya. Ya udah apa yang terjadi disitu gitu. Jadi ya. Kalau bawa nama tuh. Gak enaknya gitu tuh. Kalau ada yang di review gak enak tuh. Pro kontra lah. Ada yang suka denga ya. Oke. Keberhasilan seperti apa yang lo harapkan dari bisnis kuliner ini. Ini gue denger-nger. Udah bagus nih pendapatannya. Karena rame banget. Bener. Apa tadi intunya? Lo pengen berhasil seperti apa. Mungkin franchise-nya lebih banyak. Atau mungkin. Lo akan bakal. Misalnya. Orang lain suruh bikin lo. Lo percaya gak sih orang lain franchise punya lo gitu? Insya Allah. Percaya. Bener-beneran. Karena waktu dulu juga begitu. Sebenernya. Roti Lomi ini. Sudah baik nawarin. Cuma. Paling susah di restoran tuh. Bukan franchise-nya. Operation-nya. Kita bisa gak. Operation sama semua. Nah itu sebenernya kan. Untungnya kita punya 13 tahun lah. Kita gagal ya. Jadi kita tahu. Enggak. Kalau jual franchise tuh sebenernya. Tinggal kita. Jual sekarang juga. Pasti dapet cuan. Cuma. Operation-nya itu susah banget. Bukan resep tuh harus di secret-in banget ya. Supaya gak. Enggak. Siapa tahu nih. Kalau. Kita kan belajar bisnis kuliner nih. Ada orang. Dia mau franchise. Donut misalnya. Dia panggil yang dari Amerika. Tiba-tiba donutnya di copy. Karena udah dapet resepnya semuanya. Misalnya gitu. Iya. Jadi sebenernya. Ada beberapa ya. Jadi. Ada yang. Bumbu itu disasetin dulu. Jadi orang gak tahu. Itu satu. Yang kedua juga memang diajarin. Tapi semua itu sebenernya. By trust semua ya. Jadi. Kalau. Kayak otak-otak dah. Otak-otak kan. Kita. Akhirnya berpartner ya. Iya. Ketika berpartner. Bilang sama orangnya. Saya harus tahu SOP-nya. Terburuknya-terburuknya gimana. Kalau. Maaf ya. Kalau tidak ada. Kita harus bisa jalan. Iya. Tapi kalau tidak ada trust itu. Jangan. Saya bilang. Harus nyaman dulu. Karena kalau gak nyaman. Jangan. Bisnis itu. Kalau saya bilang. Selalu saya bilang. Rugi berantem. Untung berantem. Eh. Bener. Saya gak bohong. Untung masih berantem juga. Jadi gitu. Kalau saya lebih ke arah. Nyamannya lah. Sama sifat. Oke. Boleh gak. Misalnya. Ini ada orang yang pengen. Bisnis restoran. Ya kan. Kira-kira. Lo bangun gini. Itu harus modal berapa nih. Kalau misalnya. Orang nih. Wah. Gue pakai bikin. Kayak model bayi mu. Satu celup nih. Kayak di skincare. Misalnya minimal. Lo harus punya. Minimal jelek-jelek. Lo harus punya 5M, 6M. Atau 12M lah. Kalau buat yang marketing. Marketing segala macem. Uh. Lumayan ya. Lumayan kan. Kalau misalnya kayak. Kita kan. Bisa cut cost nya. Di. Kita gak. Kita bisa jadi. Brand ambassador sendiri. Jadi. Kita gak perlu bayar marketing. Ya kan. Tapi kalau untuk orang awam. Bikin bisnis skincare. Minimal. Jadi 12M. Kalau restoran di berapa. Tergantung. Kita anggap. Restoran kayak gini. Ini 500 meter nih. Tanahnya kan. Hmm. Hmm. Kalau 250 meter. Disini rek tuh. Ya. Range aja kali ya. Tanpa kita sewa. Itu kemungkinan tuh. Tergantung dari speknya juga. Eee. 500 sampai. Satu setengah lah. Kalau yang 250 meter. 250 meter. Tanpa. Tanpa bayar sewa. Itu berarti. Aset. Sorry. Rumahnya rumah sendiri. Nah. Sewa. Oke. Nah. Kalau yang segeda gini. Mungkin ya. Antara satu setengah. Sampai tiga setengah lah. Eee. Satu setengah. Sampai dua setengah lah. Yang segeda gini. Tergantung speknya juga. Kursinya. Apanya. Ininya. Bahan-bahan ininya. Tapi yang paling ya. Coba-coba. Mendingan sekarang. Kalau boleh saran ya. Online dulu aja. Itu paling menyenangkan sih. Tidak ada sewa. Tidak ada pegawai. Makanan. Bikin. Sambel. Apa-apa. Oh ya. Iya. Kayaknya sekarang lagi maraknya situ ya. Tapi kalau restoran tuh. Harus sudah mulai tahu. Kalau. Harus tahu terburuknya semua lah. Apa terburuknya dari restoran? Ya terburuknya kan kita harus. Ya. Terburuknya kalau misalkan ini semua ini. Tidak berjalan kan harus tetap ada. Namanya bayar listrik. Sewa. Pegawai. Nah itu loh terburuknya. Kita udah pernah di fase itu sih ya. Yang tiap bulan tuh. Aduh. Udah gak untuk. Tom up modal. Iya. Aduh. Kita tuh stress sendiri. Aduh. Gimana ya. Selesai atau enggak ya. Selesai atau enggak ya. Tapi ketika kita lepasin. Ternyata. Perubahannya. Oh iya ya. Mendingan dulu selesain aja ya. Gengsi lah. Apalah. Malu di orang. Oke. Sekarang gue mau cobain mochi. Ini. Yang ini cobain. Enak. Ini mochi apa nih. Ini mochi namanya jewelry sakura sweet. Jewelry. Iya. Ini punya kita juga. Empuk. Pegangnya udah kayak kapas nih. Enak banget. Kayaknya kalau dia ini. Oh kebanyakan kali ya. Di tengahnya ada ini. Oke. Ada strawberry. Ini guys. Di tengahnya ada strawberry. Oh. Iya. Enak banget ini. Ini. Dasyat lah. Dasyat. Dalamnya tuh ada. Ini bukan whipped cream. Ini whipped cream semua sih. Whip cream ya. Iya. Strawberry. Dan ada strawberry nya. Wih. Kayak kinky-kinky gimana gitu ya. Enak banget gitu. Kita. Makanan disini semuanya. Enak semua. Hmm. 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 Ini dalamnya whipped cream. Emang strawberry. And mochi nya tuh lembut banget. Empuk. Ini orang Jepang beneran yang buat. Oh ya. Kelihatan dari vela nya. Vela nya vanila nya vanila Jepang banget. Hmm. Karena empuk. Karena bikin mochi gak gampang ya. Kadang-kadang agak-agak keras gitu ya. Hmm. Wah. Top. Mantap. Mantap. Ini nilainya semuanya 100 ribu semua lah. Ini enak banget loh bener. Yang coklat ini isinya apa ini? Sama. Itu semuanya strawberry. Oh strawberry. Hmm. 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 Isinya. Hmm. Jadi dalamnya. Nyam-nyam. Kayak mouse gitu ya. Hmm. Kayak mouse. Emang ngomongnya mouse apa mousse ya? Mousse. Mousse ya. Mousse apa mouse ya? Enggak ngerti. Mouse tuh tikus tuh. Ini mousse nya coklatnya gitu apa strawberry nya? Enak dua-duanya. Karena ini bertabur coklat bubuk di mochi nya. Dan ini strawberry ada juga mouse nya. Jadi mouse pun mousse gak ngerti lah seserah. Mousse kali ya. Ketawa. Iya gitu deh. Hmm. Sama-sama enak ya. Jadi kalau kalian suka coklat. Gue suka coklat. Kalau kalian suka yang lebih strawberry. Yang lebih whipped cream. Itu lebih yang tadi strawberry. Tuh. Oke ya. Aku. Tidak taruh aja kenyang. Ya. Jadi aku sayang banget saatnya gak akan makan soalnya. Iya nanti makan sama semuanya. Iya. Ya wis. Gue doain bener-bener sukses. Eh. Oke. Pesan buat kalian-kalian yang mau berbisnis kuliner. Ini kan gue ini pengalaman banget. Wah. Bangkut. 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 Abis itu sukses. Amin. 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 Contohnya gak. Amin. 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 kaya pun bilang bisnis restoran paling susah, kenapa? karena layernya terlalu banyak, ada layernya chef, ada layernya operation, ada layernya supplier, malingnya banyak Malingnya banyak tuh bener? Malingnya banyak Selada satu ilang juga ke hitung mestinya dong? Iya, malingnya banyak banget, jadi memang susah, tapi kalau pasiennya disini tuh, kan gak kayak baju ya, baju bikin, mau didimin sampe berapa puluh tahun jika bajunya begitu Kalau makanan busuk, bahan mentah, itu dia, jadi susah, bisnis paling susah itu restoran, jadi kalau gak kuat-kuat, lebih baik jangan, kalau saya sih saran ketika aku membuat rasa ranah, harus tau dulu siapa yang akan berpartner satu, abis itu kok bisa dia kecil-kecilan Karena saya tuh cuma ngeliat gini aja, restoran dateng gitu ya, cuma ngeliat gini aja udah tau, ah ini gak akan jalan, gitu, oh gitu Apal, apal, apal banget, aduh ini kasihan dia nih Maksudnya bangunannya atau makanannya? Orangnya, cara dia ini, abis itu dari semuanya lah, toh yang kita pun juga tidak bisa dibilang, ini sangat perfect ya, tapi saya selalu apa ya, karena saya orang operation sih, maka tadi aja gue nyalain itu Gue tuh orang operation banget, gue tuh gak bisa, gak sempurna semuanya, harus sempurna Balik lagi kalau kayak ini kan baru mereka semua, tapi ya balik lagi kita gak bisa keras sama dia, takutnya mental STM-nya Ya, kalau misalkan saran, kalau saya bilang, berani harus, karena buat saya kegagalan itu menunda untuk, cuma menunda kesuksesan Iya, jadi hajar aja, tapi harus berhitung dari tempat Dari tahun awalnya 2007 sampai 2024 nih, berapa tahun lo bangkrut? Dengan bisnis orang ganteng ganti, ganteng ganti 2007 sampai 2020, iya itu, itu restoran ya Karena 2019 nah sebenernya YouTube gue alhamdulillah 18-19 naik, cuman kalau restorannya bangkrut terus tuh, sampai 2020 Nah setelah 2020 kesana, dengan adanya sistem tuh, sistem yang bener ya, bener-bener strukturnya bener, yang ngurusin siapa, udah alhamdulillah sekarang ya berjalan Oke berarti 13 tahun lo mengalami yang namanya uang sekolah ya, belajar dari bangkrut, bangkrut bener, sekarang lo lagi menikmati hasil dari belajar kesalahan di masalahnya Tapi kan dengan begini gue liat rame gitu kan, berarti kan ya paling, ya omsetnya ini pasti gak, 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 bukan gak ada omset, ini ada omset banget gitu loh Amin, 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 amin Paling juga sebentar lagi balik modal cepet, amin, amin, amin Ya kan, jadi jangan pernah lelah untuk belajar, gagal itu boleh, tapi kalian harus pelajarin apanya, kesalahannya, jangan diulangin, bikin sistem yang bener, bikin manajemen yang bener Betul, dan safenya juga bener ya Betul, oke Thank you lo udah main disini lo Ya, mudah-mudahan start action loop makin rame Amin Udah gue liat rame, mudah-mudahan makin rame, makin rame, makin marame, dan mudah-mudahan bisa, apa ya Jadi banyak cabangnya Jadi banyak cabangnya seluruh Indonesia, amin Ya weh, thank you so much udah Oke Terima gue disini untuk review jujur gue, and see you in the next content, bye-bye Dah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax